Unexpected Oke, berarti dengan pengambilan Rengar Mereka bakal coba mainin Beberapa champion yang sekuisi Dan sepertinya Ketsatan bakal dipaksa untuk main sendiri Mungkin mereka bakal pakai jana dengan tidak adanya Rengar kali ini Ya, karena emang Rengar itu Bener-bener sebuah teror ya, buat edisi Siapapun itu Siapapun itu champion edisinya Rengar Menggunakan lompatannya dari Rumput ke rumput, itu bener-bener bisa Mengganggu banget jalannya farming, ataupun Push to red atau push lane dari edisinya Yes, kalau kita lihat nih Di band dari EVOS Esports Udah ada Galio, yang kita tahu tuh EVOS dan juga SBTC Dua-duanya kuat di mid juga nih Dari G4 dan juga Julai Dan udah ada band Galio, sama-sama respect aja Tapi ternyata kayak Mils dan Lagragas juga Di band, but it's okay Tipper kali ini, langsung mengamankan championnya sendiri Oh, tapi belum tahu juga Valdus pun pernah Menggunakan Fiora dan menang Fiora jungle Oh, tapi ternyata dari SBTC Langsung aja Mas Garen Nggak abis-abisnya loh Garen mau digimanain pun di setiap Patchnote, tetap jadi topik di setiap match Pasti ya, selalu digunakan Gitu kan, tapi Kali ini udah ada VARUS juga Mungkin ini adalah salah satu strategi tersembunyi juga Untuk teman-teman SBTC, karena di Bapak Grand Final kemarin Teman-teman dari arah SBTC ini Tidak menggunakan VARUS sama sekali Hanya menggunakan Kaisa dan juga Seorang Israel Dan mampu menumbangkan Cerberus 40 Tapi dengan adanya VARUS ini bakal jadi warna baru Dan EVOS mungkin Akan sedikit kebingungan cara kontra bagaimana Oke, wow VARUS dan juga BRAUM Dua bot lane yang bisa dibilang Spesialis poking banget VARUS dengan tambahan Attack speednya dari pasif dan juga Constructive Bowie dari BRAUM Itu bener-bener bisa banget buat nge-push Dan juga nge-zoning out siapapun Kaisa dan juga Rakan kalau di sini Kalau menurut Caster nih ya Itu tuh udah muncul tuh ya Tadi draft picknya, kira-kira play style Dari mereka gimana tuh? Wow, wow, ini menarik banget Terus Nekton keluar Di match pertama lagi Di match yang pertama, betul Dan Ketsatan dikasih Kaisa lagi Dan udah ada Miracle dengan penggunaan Rakan nya Ini bakal ada permainan agresif di bot lane Tapi dari seorang Miracle juga nanti Mungkin bakal coba membantu G4 Karena G4 dengan Ziggs nya Ini bakal coba bermain agresif seharusnya Yes, tentunya karena G4 Ziggs adalah salah satu champion signature dari G4 Di mana harusnya SBTC harus bisa lebih berhati-hati lagi Bisa lebih cari Dan juga lihat-lihat mid lane Dan jangan sampai Ziggs nya bisa farming Dan juga snowball ke arah mid dan juga led Yang dimana itu udah ngerepotin banget Yes, dan ini dia untuk game yang pertama Match yang pertama Untuk ke Samar Super Cup EVOS eSports Thailand Melawan SBTC Tapi di arah bawah sudah ada pergerakan cukup agresif Nampaknya Miracle harus membuang satu flashnya Terlebih dahulu Ketsatan pun harus membuang healnya Karena memang ada permainan agresif Yang coba ditunjukkan oleh teman-teman SBTC Ya kayak yang gue bilang di awal Di sini SBTC menggunakan Varus dan juga Braumi Dia bakalan ngepoking terus Karena kita tahu juga Varus itu punya keunggulan Di early game Di early pace-nya Varus itu kuat banget Baik itu dengan panahnya Dan juga dengan black row-nya Itu bakal kuat banget Tapi sementara itu di top lane ternyata Renektonnya udah coba cicil-cicil Meskipun nggak kuat Buat mencicu seorang Garen pastinya Cukup sulit pastinya Oke ternyata dari serang Renekton Masih ada bayarnya seharusnya Masih bisa diamankan posisinya But it's okay First block didapatkan oleh teman-teman Evo e-sport tipper Membuktikan bahwa Dia adalah seorang Barren Lane yang cukup agresif Dan ada keuntungan berhitungan Damage yang tepat juga Tapi lu lihat Udah ada permainan agresif Yang coba ditunjukkan sama seorang Julai Kali ini perebutan di Aramid juga cukup Sangit ya Ya perebutan di Aramid Karena kita tahu juga Untuk CC early pace Oriana menurut gue Emang lebih unggul ya Dibandingkan sama si Gimana Oriana punya garak yang lebih jauh Dan juga spam skill yang lebih Banyak Cooldownnya lebih cepat Dibandingkan Zeke Tapi sementara itu di bawah Ada sedikit invasi jungle Yang dilakukan sama TF dengan Lee Sin ya TF pake Lee Sin itu sebenernya cukup oke Karena di grand final itu Lee Sinnya bisa menjadi momok banget Dia bisa memberikan teror Dan juga menculik satu persatu Dari tim lawannya Ya ya dan itu seharusnya menjadi notice Yang cukup besar juga Untuk teman-teman EVOS ya Bahkan dari seorang miracle nya Kali ini seharusnya Gak bakal ninggalin seorang kacaton sendirian Karena TF dengan penggunaan Lee Sin yang Cukup agresif dan cukup tepat Itu bakal jadi Berbahaya juga Untuk kacaton nantinya Kalau ditinggal sendirian But ini dia Aku suka banget Kalau dari scene luar ya Pocket tuh suka dinyalain dan matiin Biar para viewer juga tahu nih Kira-kira Itu lisinya kelihatan gak sih Sama seorang Ziggs nya atau G4 nya Jadi kayak gitu Biar informasi yang didapatkan oleh Viewer juga jadi lebih jelas Oh ternyata di semak itu tuh gak kelihatan Iya gak kelihatan bisa kelihatan juga tuh Makan ya Fiora nya udah mulai invent-invent Dan juga tadi kalau dilihat gak kelihatan Sama Vision Dari arah SBTC Gak punya Vision ke arah Fiora Tapi ternyata ada Sonic Map juga tadi Untuk dimasukkan oleh seorang Lee Sin Dan bisa untuk disengage Hati-hati Coba mundur terlebih dahulu Seharusnya bakal coba turunin temponya masing-masing Karena memang tadi udah ada Satu jungle path yang coba diamankan Oleh teman-teman Evos But Vision masih bisa membantu dan mengambilnya Ini dia masih ada pertempuran di arah bawah Seharusnya mereka bakal coba sama-sama pulang terlebih dahulu Dan nantinya mungkin pertempuran besar awal Pastinya bakal ada Dragon yang pertama Karena Infernal Infernal Dragon Dragon yang paling diidam-idamkan oleh semua player Watrim karena memberikan bonus damage Dan juga scaling ke arah mid-late gamenya Itu bener-bener berguna banget Dan untuk dari bottom lane-nya Dari duo lane-nya sebenernya Dari Evos eSport Itu agak tertekan ya bisa dilihat ya Ya untuk di bot lane-nya memang sangat-sangat sulit Seperti yang Lo bilang juga Untuk Varus itu luar biasa Early game-nya tuh Bener-bener menggokil banget gitu kan Tapi kalau kita perhatikan juga di sisi lain Mereka juga harus coba sama-sama selalu dulu Temponya jangan diterlucutin dulu Untuk teman-teman dari arah bawahnya pun Evos jangan sampai Berlebihan Karena memang early game Mereka masih belum punya Ketatan selama Oh ternyata sudah terjadi pertemuan Sudah ada Paldus kali ini Yang bakal terlihat Garen juga sudah mulai hadir Dari seorang Minas Hati-hati Karena ada seorang tiper juga Yang sedang Mengamankan Kattles Udah ada ratus predator juga Yang bakal digunakan Sama seorang tiper kali ini Coba memanfaatkan Satu posisi yang cukup baik Tapi enggak Udah dapat info kali ini Ternyata dari seorang TF Langsung coba mengamankan Dan satu internal drag yang panas Teman-teman Evos juga bakal coba notice Dari grup dulu Kumpul dulu Bertiga Enggak mau berpisah kali ini Ini dia Formasi yang cukup pengerikan Miracle Paldus dan juga Jifor Kalau kumpul bareng Itu udah enggak Udah ada yang enggak baik-baik aja Pastinya ya Oke Tapi dua-duanya itu enggak Gagabah ya Karena ngelihat berbagai Informasi yang dibiliki Ya Mbak itu tadi ada di Midland Dan juga ada di Di area jangka Namun sementara itu ternyata Masuk Granitres disambut Juga oleh rakan Tapi langsung disengage lagi Well 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 Luar biasa pastinya Dan kalau kita perhatikan juga tadi Udah ada pergerakan yang Emang cukup baik Dilakukan sama seorang Merekel but it's okay Dari seorang Akenoi juga Ngebuang flash itu Jadi informasi yang sangat-sangat bagus Nantinya kalau mereka Evos ingin memperbotkan Dragon Dengan Braum yang tidak adanya flash Berarti Braumnya bakal Masang badan abis itu kumbang Jadi ya otomatis cuekin aja Gak perlu dilawan dari Braumnya gitu kan Yap-yap-yap dan juga Kayaknya bakal balik dulu Buat ambil item Karena emang Ziggs nya Tadi udah setengah darah ya Cukup berbahaya kalau mau kontes Dan juga Ziggs sebagai 1H Champion yang squishy Itu gak dalam kondisi yang primanya Makanya itu berbahaya banget Terutama dengan adanya Lee Sin dari TF Dan juga pengambilan Guardian Angel Di item pertama Yas ini ada basically banget Dari seorang TF Biasanya emang menggunakan Grand Angel dulu Untuk nantinya Biar supaya berani engage ya Jadi gak ada takut-takutnya Walaupun nanti ditukar pun Selama masih ada GA Safeguardnya nyala Itu bakal baik-baik aja Dari seorang listen Apalagi masih ada flash juga Jadi untuk perebutan Dragon Gue rasa is oke Dengan item GA terlebih dahulu But Ini bakal jadi masalah Untuk temen-temen Evos Temen-temen Evos gak bisa berfokus Terhadap seorang TM Jika memang mereka ingin menumbang Satu orang sekaligus Bahkan sekarang sudah terjadi Pertempuran nampaknya Ward jika ketua dipasang Terlebih dahulu Viral Menang-tang Laut Ternyata 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 rata-rata-rata Renekton disini kuat banget, emang buff buat call the mic nya dimana menambahkan percentage untuk heal bener-bener berguna banget dan disini dibuktikan kalau misalkan Renekton itu salah satu Baron Lane yang diperhitungkan bisa melawan Babang Garen yang mendominasi Baron Lane semenjak beberapa patch tersebut. Yes dan akhirnya kita menemukan lawan yang seimbang untuk seorang Garen ya, bahkan sudah mulai bisa mendominasi tadi dari seorang tippernya cukup ngezoning juga dengan menggunakan dominusnya, habis itu coba berfokus untuk ngambil yang tersisa juga jadi nggak ikut banyak-banyak orang yang nggak ikut main di pertempuran tadi gitu kan, temennya ini bener-bener terpisah dari jarak yang cukup jauh. Imperial Drake lagi dan lagi bakal coba diambil dulu dari kedua tim, sama-sama sudah mulai sering melihat sudah ada pergerakan juga seorang Minas tapi dilepas gitu aja. Nggak mau terlalu mengambil resiko tapi ternyata SBTC kali ini dominusnya mulai nyala, udah ada kelas yang bisa masuk juga Grand Challenge kali ini di arah belakang udah ada Mega Infernal Bond, tapi lo lihat dari serang Rakan terlalu depan, tidak bisa dibantu di pose, masuk ke depan arah, nggak bisa dari seorang Fiora. Faldus sayang sekali dan naga pertama berhasil diamankan oleh Iphos. Faldus mengorbankan nyawanya buat dapat Infernal Drake kan? Sebenarnya satu threat yang bisa dibilang cukup worth lah ya. Kalau gue bilang cukup worth karena Infernal Drake itu adalah drag yang cukup. Bisa dibilang berpotensi banget untuk melakukan Snowball. Berapa, apa itu namanya, Damage Calculation ya? Iya, buff Damage Scalingnya itu berguna banget terutama buat Kaisa dan juga Ziggs yang bakalan kuat banget di area mid sampai light game nanti. Ah itu dia ya, jadi bener-bener sangat berguna banget dan temen-temen dari Reforce nampaknya gampang kehilangan objektif lainnya. Setelah mereka kehilangan satu tersuret di arah botlen. Seharusnya mereka bakal coba mengambil untuk referral kali ini. Iphos eSports coba bermain objektif terlebih dahulu dan tidak bisa dikontes pastinya sama seorang Minas pun hanya bisa melihat-lihat dan nggak bisa mau berbuat banyak. Ini bakal digunakan untuk Dragon kedua pastinya ya. Dragon kedua pastinya dimana itu bakal jadi pengalihan isu. Oh iya. Pengalihan isu dimana ya kita tahu kecua referral itu ketika udah nubruk itu lumayan plating ya. Ah tadu ini menarik banget ya. DTC langsung berfokus karena mereka udah kehilangan dua objektif. Mereka langsung empat all-in untuk ngambil otor turet di arah atas. Tadi di arah bawah juga udah mereka all-in. Dalam artian ternyata counterplay yang coba dilakukan oleh teman-teman SBTC kali ini. Oke lu ngambil objektif monster epic nggak masalah. Berarti gua bakal coba botakin dari setiap turet yang ada. Bisa gua bilang SBTC ini gaya-gaya-gaya nih mirip kayak Big Tron ya. Mirip-mirip lah ya. Tapi kalau dilihat dari itemnya juga. Ada dari rank shot ngamanin Borg dan juga Black Cleaver. Jadi bugur gak Rene ini pasti. Tambah Black Cleaver tambah Borg juga. Dan kalau dilihat dari sisi lain nih ya. Ada jiksnya langsung ngamanin rush ke arah Rabadon. Red Cape. Langsung memberikan pengen memberikan damage yang cukup besar juga kan. Dari seorang G4 udah terbukti tadi posisinya bagus. Mega Infernalnya juga. Mega Infernal bomnya juga selalu kena. Konek ke banyak orang. Dan itu udah cukup sebenernya. Jadi informasi yang buat-buat dari seorang Zik ngebuat Rabadon itu it's okay. It's okay aja selama bisa menjaga dirinya dengan baik juga. Bahkan tidak perlu dijaga. Tidak perlu ditempel sama seorang rakan. G4 masih bisa memberikan damage yang cukup konsisten. Yes apalagi Renektonnya di sini ya tipper bener-bener championnya juga playstyle yang ngecas banget bener-bener barbar masuk ke depan. Dimana akhirnya G4 di belakang itu bisa aman sambil nge-spam bouncing bom ya. Yes itu dia yang jadi mah dahaya gitu kan. Dan udah mulai bergerakkan kali ini lagi-lagi-lagi udah ada keren entrance masuk karena dua orang sekaligus. Bakal coba didorong glacial fixture kali ini hanya untuk memotong jalan aja. Karena memang tidak ada follow-up yang terlalu bagus. Mega Infernal bom coba dibuang untuk nge-clear. Ini yang ada pastinya. Yap tapi tadi cukup disayangkan dimana quickness dari rakan cukup keluar ya. Quickness dari rakan sempat keluar dan juga ini ada dua ultimate yang gak dimiliki sama EVOS esports. Dan juga akan ada fight yang selanjutnya. Tampaknya teman-teman dari area SBTC bakal nge-press ke arah mid lane. Tapi di sini misalkan diajak tim fight EVOS esports punya dua kerugian. Yaitu nggak punya Mega Infernal bom dan juga quickness. Dimana dua ultimate itu adalah ultimate yang bener-bener bisa dibilang game changing ya. Yes dan ternyata EVOS juga udah mulai belajar gitu kan bahwa teman-teman SBTC bermainnya ya. Bakal kayak gitu ternyata agresif ke Touret dan sudah mulai terbukti tiga orang tadi coba ngambil ke Arami. Tapi sayangnya ya teman-teman EVOS esports langsung kotor gameplaynya dengan menggunakan clearing web yang cepat kemudian berfokus ke masing-masing otor Tourette atas dan bawah pun berhasil diamankan oleh EVOS untuk kali ini. Sedikit demi sedikit SBTC mulai terbaca gaya permainannya. Ya mulai terbaca dan itulah dia. EVOS punya analisa yang bener-bener oke banget. Analisa dimana strategi lawan itu bisa bener-bener bisa langsung di counterplay. Dan sekarang juga ada Montendrick ya. Bakal muncul 15 detik lagi teman-teman dari arah SBTC langsung pulang tutup mengambil item dan lebih sigap lagi untuk kontes Dragon. Ya tadi sayang banget kita masih belum melihat nih chain of arrow dari seorang Kiral connect ke arah dua atau minimal satu orang karena dari tadi miss mulu jaraknya masih kurang jauh juga ya kan jadi pasti sangat-sangat disayangkan selesan dia kali ini bakal coba dibuka terlebih dahulu udah bakal coba aduk pukul nampaknya sama seorang Minas bakit oke lah sih coba dilepas juga piercing. Arrow masih coba dilemparkan sama seorang Kiral untuk nge-clear gitu aja tapi Miracle kali ini harus lebih berhati-hati karena shockwave udah ada komen attack juga dari serang Juli yang terus menerus men-zoning pergerakan teman-teman EVOS di sport kali ini sudah ada BKi Brabock yang ternyata masih belum bisa mendapatkan satu Mountain Drake. Bakal coba dilanjutin masih ada battle dance ternyata sudah ada Glacial Fisher yang connect. Masih ada statis juga bakal coba digunakan kali ini Redemption udah mulai nyala masuk dari serenggara. Tidak dilanjutkan lo lihat di sisi atas satu persatu dibotakin dibotakin Valdus dan juga tipper disini Valdus yang padahal role sebagai jungler ya tapi melaksanakan role Fiora Fiora ala Baron Laner dimana dia bakal ngeret dan juga ngerontokin turret-turet dari SBTC e-sports dan juga tadi gua apresiasi banget buat EVOS e-sports yang menahan nafsunya tampaknya menahan nafsunya yang bakal digunakan ternyata bahkan ada fight disini. Langsung masuk aja tadi satu langsung di shutdown oleh seorang Ziggs dan berasa di Inggris. Oke selalu dulu temponya bakal dilambatin lagi karena teman-teman EVOS juga udah dapetin objektif dimana kiralnya sudah mulai bisa terculik ada Grand entrance yang baik dan itu ngebuat teman-teman EVOS mampu bukan momentum untuk kali ini tapi masih belum bisa atau masih belum waktunya untuk mendapatkan Baron terlebih dahulu mungkin nanti pada saat dari mid-nya ini ini harus dijebolin dulu faldu sudah mulai kelihatan ke sisi atas tetap coba ada serangan masuk karena serang minas tiga orang sekaligus cukup berani teman-teman info tapi di sisi lain dan seorang tipe kali ini bakal coba dicari informasinya ada dimana jangan sampai tipe lagi dan lagi mengambil inera turet ya Yes karena kita tahu juga tipe Renekton dengan slash NDC bisa tembus tembok deh sama teman-teman kayak dengan lancheviora itu bener-bener repotkan banget buat bisa kabur dengan secara cepat dari gerakan SVTC Oke ternyata di area midline langsung eh ternyata ada legendres dan era lisin glacial visur disambut dan juga lisin yang langsung masuk tadi hampir saja rileks dulu ya sampai dulu karena tadi udah ada pergerakan yang cukup agresif sebenernya ada serang menekl tapi lagi dan lagi mereka nggak kena dari Grand rencernya bisa di counterplay dengan Michael SVTC kali ini udah di quickness juga masuk kembali karena belakang udah restore kira-kira tidak akan bisa bertahan Redemption bakal coba dibuka terlebih dahulu di sisi lain sudah boleh masuk dari seorang Minas kali ini bakal coba membantu perlawanan yang coba dilakukan oleh SVTC but it's okay dilepas kembali masing-masing tim tahu banget objektif apa yang mereka inginkan iya teambacknya nggak asal tapi sementara itu ternyata langsung di sini baru dipanggungin asal slice and dice juga gold emic langsung dikeluarkan ternyata nggak cukup langsung masuk Voidziker adekat andrain juga semuanya dikeluarin sama e-force e-sport untuk mendapatkan satu atau dua ternyata gold emic berhasil mendapatkan lisin memecahkan Guardian Angel nya langsung kepada Alkim pastinya dan kalau kita perhatikan juga masih coba bergerak terlebih dahulu kali ini langsung coba bergerak mundur nampaknya dari seorang lisin karena Julai dan juga kiral kiral baru aja bangkit teman-teman SDC harus lebih berhati-hati lagi mereka nggak siap luar mereka udah kehilangan dua sumber damage terbesar dan teman-teman e-force langsung fokus ngambil mid dan dari seorang tipper ya berani karena nggak bakal ada damage yang bisa ngebolongin dia dengan begitu cepat Yap makin ke mid dan juga ya makin ke mid game sebenarnya ya keunggulan malah diambil sama e-force e-sport dimana bisa kelihatan dari sisi networknya dan juga perolehan kill ya e-force e-sport itu bisa bener-bener rapi untuk ngeladenin kayak SBTC e-sport yang punya playstyle agresif itu kayak diladenin sama e-force e-sport yuk lo mau apa gua layanin di sini e-sports e-sport juga punya kemampuan buat sabar dimana kau tahu kapan dia harus masuk untuk layanin team fight dan juga kapan dia harus disengage ya bentar-bentar ini udah ada selatu pergerakan ke area sekitar Andragon nampaknya teman-teman dari SBTC bakal coba men-sign up terlebih dahulu coba untuk membuka sama ke bawah but it's okay dari Aramid itu sebentar lagi juga bakal coba dihancurkan pastinya untuk teman-teman SBTC harus segera dihancurkan supaya teman-teman e-force nih kehilangan vision di Aramid sehingga bisa mengamankan objeksi kanan dan kiri entah itu Baron ataupun Dragon dan sekarang ternyata e-force yang bakal coba berfokus untuk mengamankan satu Baron kali ini sudah bakal coba ada counterfly tapi gak sempat sayang sekali sneaky yang bagus software udah mulai dibuka tapi gak mengenai siapapun dari seorang Zula itu jadi informasi yang cukup baik kali ini bakal coba bermain di agresif lagi Grand Exo cukup berani slash Om Desk langsung coba mundur dulu hati-hati kami lihat udah ada Elder Dragon juga Ocean kali ini ya Wah ini susah buat SBTC susah karena shockwave udah dikeluarin dan sekarang Elder Ocean Dragon udah mulai respawn dimana e-force e-sport masih punya semua sumber dayanya semua ultimate-nya masih ada bahkan semua summoner spellnya masih dipilihkan sama e-force e-sport disini SBTC bakalan sedikit kesulitan apalagi kalau e-force e-sport bakal berusaha untuk curi-curi ambil Ocean Dragon di area bawah awas masih coba berfokus terlebih dahulu karamit dari serang kacatan kali ini ada posisi yang cukup baik dari tadi juga memberikan demes yang cukup konstan juga gitu kan dan beberapa kali tidak berhasil diculik padahal teman-teman dari arah SBTC juga sudah mulai berfokus dan sudah ada satu web kali ini yang bakal coba masuk gelas Elvisur coba memotong jalan gitu aja Grand Exo Konekara 2 orang 4 gak bakal ada demes lanjutan karena dari serang G4 nya juga hanya bertujuan untuk ngepok-ngepok aja dan berfokus terhadap objektif lainnya di arah bawah bakal coba didorong di arah atas juga sudah ada seorang keeper kali ini yang sudah mulai mendekat ke arah in him to return land but it's okay sudah ada elder Ocean kali ini yang bakal coba di amatkan lain teman-teman dari Reforce sudah the quickness bakal coba digunakan tetapi gak ada target sayang sekali bisa siaran udah ada channel connection konek kali ini soalnya kweb masanya the killer isi masuk ke arah seorang kiral dari serang kacatan luar biasa sekali dan siantra S masih coba digunakan terlebih dahulu karamkannya bakal menjadi ditantak itu aja di BF juga gak bisa bertahan dan ini dia eh didapatkan oleh Ibot Isbot game yang pertama Renektonnya gak bisa dikasih nafas Renektonnya bener-bener gak boleh dibiarkan apalagi tadi yang nahan itu seorang Oriana Oriana yang dimana kalau Renektonnya komit dengan Dominus dan juga Flash and Bash ya dia itu gak bisa kemana-mana Oriana ya 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 pasti langsung masuk juga gitu kan Wow Wow ini cukup cepat gua kira gak bakal cepat ini karena tapi sebenarnya udah ada chain of corruption yang bagus dari seorang kiral terus disusul juga dengan Sonic F yang konek juga dari seorang klicin udah gitu terkena Reagon Red juga gitu kan jadi udah kena semua tuh demesnya kekacatan tapi pada saat terlepas dari tendangannya langsung Killer Instinct berbalik keadaan semuanya Killer Instinct dan juga Grand Intrance Terima kasih telah menonton!